Tahu kasus ini, ini, lalu ini, atau yang ini? Sejak 2016 hingga 2020, ada 3.178 aduan untuk kluster pornografi dan cybercrime. Angkanya cukup besar. Belum lagi masih banyak kejadian serupa yang tidak terekspos. Kalau sudah begini, media sosial untuk anak haruskah dibatasi? Umur belasan kira-kira SMP kali mungkin atau SMA? SMP mungkin ya. Sebaiknya sih bukan dari umurnya, tapi dari fungsinya itu, lebih baik diarahkan ke yang positif. Survei Internet Matters menunjukkan anak-anak usia 10-12 tahun rata-rata sudah punya akun media sosial. Positifnya, media sosial memang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas, memotivasi anak untuk berkomunikasi lebih baik, ekspresif hingga menambah wawasan. Tapi di balik segudang manfaat, luasnya jangkauan media sosial ini juga berdampak pada banyak hal. Salah satunya perilaku menyimpang. Tahun 2016 hingga 2020, KPAI menerima 24.974 kasus pengaduan anak untuk berbagai klaster. Khusus untuk klaster pornografi dan cybercrime, setidaknya terdapat 3.178 aduan dalam rentang tahun 2016 hingga 2020. Dengan adanya media, ragam media sosial, platform media sosial yang seperti sekarang, itu tidak diiringi dengan pemahaman literasi digital yang memadai masyarakat Indonesia. Nah, pada anak-anak, penyaringan ini kan, filter ini kan lemah. Di sinilah kemudian, anak-anak kenapa dalam aktivitasnya bermedia sosial, itu sangat perlu ada pendampingan dari orang dewasa atau orang tua. Kemudian peran pemerintah, kontrolnya tidak begitu, masih belum begitu kenceng. Terbukti dengan apa? Masih ada konten pornografi. Terbukti masih ada konten kekerasan yang bisa diakses anak. Kita tahu, energi, tenaga, sumber daya pemerintah kan juga tidak banyak. Oleh karenanya, walaupun terkesan klise dan klasik gitu ya, masyarakat punya tanggung jawab besar untuk juga menjaga dirinya. Nah, kalau gitu siapa yang paling bertanggung jawab? Ya, orang tua, pola asu, yang salah, yang menyebabkan anak-anak kita bisa menelan pil kematian itu. Beberapa platform media sosial memang sudah menerapkan batasan usia atau age restrictions untuk mengakses layanan mereka. Tapi nyatanya, hal tersebut tidak sepenuhnya efektif karena pada proses pendaftaran akun masih bisa diatur sesuai keinginan. Bahkan sebagian anak masih menggunakan akun orang tuanya. Dan kadang-kadang memang ada orang yang ya menggunakan metode-metode untuk membohongi lah. Misalnya usianya itu berbeda gitu. Nah, kita punya sistem juga untuk mendeteksi dari segi perilaku akun. Kalau ada akun yang mencurigakan, kita minta mereka untuk ngecek ID misalnya ya. Tapi seperti tadi saya bilang, sebenarnya kita juga investasi ke artificial intelligence untuk mendeteksi dari behavior, dari mungkin cara mereka, dari ketinggalan mereka melihat, sepertinya ini akuni suspicious gitu. Jadi dengan kombinasi teknologi ini, lalu kombinasi dengan pengetahuan kita tentang cara orang-orang berintas di platform, kita memberikan opsi-opsi untuk mereka bisa verifikasi gitu. Walau regulasi secara khusus untuk media sosial belum ada, tapi sebenarnya beberapa regulasi sudah bisa dimanfaatkan untuk pembatasan konten. Seperti undang-undang ITE dengan pasal pemutusan akses terhadap media sosial. Kalau subnet menilai misalnya regulasi-regulasi yang ada itu, bisa dibilang ada hal-hal yang memang belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan yang ada malah menambah masalah seperti itu. Misalnya tadi yang aku sebutkan, misalnya di peraturan Menteri Kominfo itu yang soal dilarang adanya konten yang meresahkan masyarakat dan menggabung ketertiban umum, misalnya seperti itu. Kita bertanya-tanya lagi gitu ya, seperti apa konten yang meresahkan dan mengikut ketertiban umum. Karena akan sangat-sangat beririsan tipis gitu ya, bagaimana kita bisa meregulasi media sosial, termasuk bagaimana kita bisa memoderasi konten, jadi istilahnya moderasi konten, misalnya konten-konten yang memang berdampak negatif, tidak menyebar dan lain-lain, dengan irisannya dengan kebebasan berekspresi. Lalu bagaimana dengan regulasi yang sudah ada sejauh ini? Seperti apa upaya Kominfo? Oh banyak yang mengatur sosial media. Jadi kan yang di ruang digital, pertama pengaturan keberadaan terkait ruang digital itu diatur dengan adanya Undang-Undang Helkomunikasi dan juga Undang-Undang ITB. Turunannya itu PP71, kalau dipermennya Permen 5, dan banyak juga yang lainnya. Jadi semua undang-undang yang ada itu yang terkait di ruang digital juga bisa digunakan. Karena tadi Undang-Undang ITB itu mengakui keberadaan ruang digital yang aktivitasnya itu sama-sama sahnya atau berimpaktififikasi kehadap hukum. Itu adalah pengakuan negara terhadap keberadaan ruang digital. Gimana menurutmu? Sudahkah regulasi yang ada berjalan efektif? Siat-nggak siat, keumpuran era digital ini tidak dapat dihindari. Selain pemerintah, para orang tua sangat besar dalam mengawasi dan mengedukasi anak agar dapat menekan dampak buruk penggunaan media sosial bagi anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!